Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Selain itu, membiarkan burung api terbang dengan kecepatan ekstrim juga sangat bermanfaat untuknya Budidaya, penempaan, alkimia, dia tidak bisa menjatuhkan satupun dari mereka Sekarang, Kim Sui memiliki satu teknik lagi untuk dilatih, yaitu jimat surgawi Kim Sui mengiris kulit ular menjadi potongan-potongan dan saat menyalurkan energi alam, dia mengambil belati yang dia tempah dari bahan besi baja dingin Dengan mudah, belati itu mengiris kulit ular Kim Sui kemudian mengambil sepotong kulit piton Dia telah membaca dari bab-bab sebelumnya dalam buku, jimat surgawi, bahwa ada metode khusus untuk mengajar seseorang bagaimana cara melunakkan item Lagi pula, kulit binatang buas dan darah segar adalah yang paling dasar dalam menggambar jimat dan merupakan sesuatu yang harus diambil Hanya saja itu terlalu polos dan menghabiskan terlalu banyak kisiantian Kim Sui sudah berada di tahap kehalusan menit dan sensitivitas sens spiritualnya juga lebih gesit sekarang Dia sepenuhnya memfokuskan pikiran dan tubuhnya untuk mengontrol perubahan kecil pada pola kulit binatang itu Sial, kulit ini sangat mudah rusak Lagi, lagi, Kim Sui tidak tahu berapa banyak kegagalan yang telah dia lalui Dia hanya benar-benar fokus pada apa yang dia lakukan Waktu berangsur-angsur berlalu, sosok jimat yang telah ditulis pada seikat kulit ular sanca terakumulasi seperti gunung di bawah kaki Kim Sui Setelah berkali-kali mencoba menggambar jimat yang tepat, tidak sekalipun dia berhasil Kim Sui tidak pernah tahu betapa sulitnya menggambar jimat Sangat sulit bahkan untuk mengembangkan satu kulit binatang berbentuk jimat dengan sukses Meskipun dia memiliki rasa spiritual yang tajam dan mencapai alam Di mana-mana, dia tidak dapat mengembangkan kulit binatang berbentuk jimat secepat yang dia pikirkan Beberapa langkah pertama akan selalu menjadi yang paling sulit untuk dimulai Setelah beberapa kali coba-coba, Kim Sui dapat menunjukkan di mana kesalahannya selama menggambar jimat Meski tidak berhasil, dia mendapatkan pengalaman dengan mempelajari berbagai teknik pengembangan Karena banyak pelatihan tentang menggambar jimat, Kim Sui merasa dia harus berhasil mengembangkan kulit binatang berbentuk jimat dengan segera Pada hari kedua, Kim Sui menghadap ke timur tempat matahari terbit dan mulai melatih tinju tai chi-nya Itu sudah menjadi bagian dari rutinitas hariannya Tai chi-fis adalah teknik pertama yang dia peroleh setelah dia mencapai ranah Satu dengan surga, dan manfaat dari mempelajari teknik ini tidak lain adalah menguntungkan Iblis babi ngepet bergerak di sekitarnya Burung api membubung tinggi di langit tidak jauh dari Kim Sui Sesekali, dia mengeluarkan beberapa kicauan yang terdengar nyaring dan jernih Gemuruh, suara keras menggeram di udara, menghancurkan dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya di gunung Retakan dari getaran menyebar ke parit di bawah kaki Kim Sui dan merayap di tanah sepanjang sekitar 10 meter Batu-batu beterbangan di mana-mana, dan binatang terbang di sekitarnya melarikan diri dengan panik Buom, Buom, Kim Sui berulang kali menggunakan teknik bentuk gajah di sekitar area sampai semuanya berubah menjadi berantakan Awalnya dia terdorong untuk menjajal kekuatan teknik bentuk gajah sejak dia masih berada di tengah pegunungan Bagaimanapun, tempat ini terasa seperti area yang paling cocok untuk melatih keterampilan destruktif semacam itu Kim Sui akhirnya mencapai negara Changlang, sudah hampir sore ketika dia tiba Begitu dia sampai di sana, Kim Sui dengan cepat terbang menuju restoran surga duniawi Menurutnya, negara Changlang semakin hari semakin buruk karena pengangkutan binatang terbang dilarang terbang di ketinggian di bawah 2000 meter di dalam kota Kim Sui langsung terbang menuju restoran surga duniawi tanpa masalah Penjelasan yang paling cocok yang dapat dipikirkan Kim Sui adalah masalah kekuatan Pertama, kekuatan negara secara keseluruhan telah menurun Dan kedua, klan dan sekte yang mewakili negara juga menurun Terlepas dari itu, tidak ada seniman bela diri tingkat marsial King yang mewakili nama negara Changlang Akhirnya, Kim Sui menemukan area yang luas untuk mendarat Dia dengan cepat bergegas ke restoran surga duniawi Kerumunan itu tidak pernah berakhir Pemandangan yang berkembang pesat ini mirip dengan kota Hundret Miles Itu sama dengan tempat-tempat lain di dunia sembilan benua yang pernah dikunjungi Kim Sui Dunia sangat luas, seperti juga orang-orangnya, hampir mencapai titik kelebihan penduduk Restoran surga duniawi masih merupakan pemandangan yang berkembang untuk Kim Sui Hanya mereka yang memiliki status dan kemampuan di negara Changlang yang diizinkan untuk datang ke sini Terlepas dari apakah orang yang lewat berasal dari negara lokal atau negara lain Mereka akan dapat pergi ke surga duniawi jika mereka dapat memenuhi persyaratan Bagaimanapun, ini adalah salah satu restoran yang bisa mendapatkan ulasan dan pujian terbanyak di negara Changlang Tuan, silakan masuk, ucap pelayan menyambut Kim Sui Ada dua wajah asing berdiri di depan pintu Kedua pelayan muda itu tersenyum manis pada Kim Sui Dia merasakan energi masa muda mereka dengan sedikit keindahan Kim Sui mengangguk ketika dia melangkah ke dalam restoran, lalu langsung pergi ke lantai dua Tiba-tiba, sekitar selusin orang turun dari lantai tiga Mereka hampir jatuh dari tangga, terlihat sangat panik Ada perkelahian, akan ada pertengkaran Wanita satunya juga sepertinya akan dipaksa Dia juga sangat cantik Orang-orang itu terus membuat keributan saat mereka lari dari atas Nona, apakah sulit sekali untuk minum atau berdua denganku? Kim Sui bisa mendengar suara pria dengan indera pendengarannya yang tajam Dia mempercepat langkahnya menuju tempat kejadian Kenapa aku harus minum denganmu? Minggir, itu adalah suara yang familiar, hampir terlalu familiar Ketika Kim Sui mendengar suara ini, dia segera naik ke atas Ketika dia mencapai lantai tiga, hanya ada beberapa orang yang sedang makan Namun, ada satu meja di dekatnya yang membuat gangguan Ada sekitar 10 pria di sekitar meja, dan sebagian besar pria muda Mereka tampak seperti berusia 30 tahunan Ada juga dua pria paruh baya di antara kelompok itu Huoyun Liu Li terjebak di tengah, menghadapi seorang pria muda berusia 30an yang tampak maskulin Pria itu tinggi, proporsional, dan kuat Kedua lengannya terlihat kokoh, tapi sedikit lebih panjang dari biasanya Dia memiliki sepasang mata cekung, tapi tampak biadab Dia sepertinya bukan tipe yang mudah dikendalikan oleh orang lain juga Secara keseluruhan, dia adalah pria karismatik yang tampaknya tertarik pada banyak wanita Mengapa? Saya memiliki kekuatan paling besar di seluruh negeri Changlang Jadi saya bisa mendapatkan siapapun yang saya inginkan Sekarang setelah Anda menarik perhatian saya, Anda seharusnya merasa terhormat Ada banyak wanita yang ingin bersamaku, tapi mereka bukan seleraku Ucap pemuda itu memandang Huoyun Liu Li dengan penuh rasa ingin tahu Sepasang matanya serakah sebagai pemangsa Kau hanyalah katak di dalam sumur Aku merasa mual hanya melihatmu Aku akan mengatakan ini sekali lagi, pergi kau dari mukaku Huoyun Liu Li berteriak tidak tertarik pada pria yang sama sekali berbeda dari King Sui Pria ini sombong, sombong, narsistik, dan merupakan contoh klasik dari seorang yang menyianyikan Huoyun Liu Li memandang pemuda itu dengan tatapan mencemoh Aku suka betapa biadapnya dirimu Jika kau bisa menjadi sama di tempat tidur, itu akan bagus Pria muda itu mencibir saat dia menunjukkan sederet gigi putihnya Pria ini benar-benar biadap Namun, beberapa wanita akan tertarik pada pria liar semacam ini Tetapi pada saat ini, sebelum pemuda itu bisa menutup mulutnya Sebuah batu yang tampak seukuran telur tiba-tiba menembus giginya Buak, itu adalah suara yang bisa membuat orang gelisah Batuan itu cukup untuk menutup mulut pria itu Dan dalam sekejap, batu itu menjadi merah Pria itu mengeluarkan darah dari mulutnya Pria muda itu dengan menyakitkan menjerit Mata liar yang dia miliki sebelumnya telah berubah menjadi sepasang mata berair yang menyakitkan Dia berjuang keras untuk mengeluarkan batu dari mulutnya Setelah batunya dicabut, hampir semua giginya telah hancur Pemuda itu bahkan secara tidak sengaja menelan beberapa gigi dari benturan Dia merasa mual mengetahui gigi yang dia telan akan berakhir di dalam perutnya Mungkin itu terlalu mendadak, tapi kenyataannya semuanya terjadi dalam waktu yang singkat Seseorang menarik nafas dalam-dalam Untuk berpikir dua raja bela diri kelas dasar akan berani bertindak begitu lancang Betapa tololnya kalian Suara King Sui membentak semua orang Dari mana bocah ini berasal? Tuan Mudayun, kamu baik-baik saja Bocah sombong, beraninya kau melukai salah satu dari orang-orang kami Kami dari sekte besar dari negara Jian Yee Kau hanya daging mati, ucap seorang pria paruh baya dengan marah sambil mengerutkan kening pada King Sui Negara Jian Yee, Cloud Mist Sek Saat itu, King Sui teringat tentang pejuang bela diri Siantian yang terampil dari klan situ yang telah dia bunuh Negara Jian Yee berada tepat di sebelah negara Changlang Selain itu, Cloud Mist Sekte adalah salah satu sekte yang kuat di negara Jian Yee King Sui, Huoyun Liu Li berteriak dengan gembira dan berlari menuju King Sui dan memeluknya Dia merasa senang melihatnya Dia merasakan kehangatan kewanitaan dalam pelukannya Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Huoyun Liu Li akan bertindak begitu intim terhadapnya di depan umum King Sui menepuknya dengan lembut saat mereka saling berpelukan Pemuda yang dikenal sebagai Tuan Muda Yun berdiri kembali dari tempat dia jatuh dibantu oleh klannya Dia mengangkat kepalanya untuk menunjukkan mulut yang rusak dan wajah yang bengkak Pria ini memandang King Sui dan Huoyun Liu Li dengan kebencian yang dalam di matanya Paman, aku ingin dia mati Aku sangat ingin membunuhnya Ucap pemuda itu Karena sebagian besar giginya rontok Kata-katanya terdengar teredam seperti sedang menyemburkan udara melalui mulutnya Untungnya, kata-kata yang dia ucapkan masih bisa dimengerti dengan jelas Liu Li, berpelukannya kita tunda dulu Pertama, kita harus membunuh semua orang ini King Sui berkata dengan lembut King Sui, dia adalah King Sui dari Klan King Tidak heran dia tidak takut Jadi dia King Sui Gumam dalam hati pria paruh baya terkejut seperti disambar petir Paman, aku ingin mencabik-cabiknya Aku ingin Pelak, tutup mulutmu Apakah kalian semua ingin mati di sini? Ucap pria paruh baya itu menampar pria muda itu di wajahnya yang bengkak Maaf kami bodoh Saya akan memberi kompensasi atas apa yang telah dia lakukan Pria paruh baya dengan cepat membungkuk di King Sui King Sui tetap diam dan berjalan ke arah mereka dengan tenang Tuan, kami dari Cloud Mist Sec Saya berhutang budi padamu Jadi maukah anda mengampuni wajah kami? Pria paruh baya lainnya berkata ketika dia melihat King Sui Anak-anak muda lainnya baru saja menyadari apa yang telah terjadi Mereka sudah berada di ambang kematian ketika King Sui muncul Para pemuda hanya ingin bersenang-senang dengan para wanita di kota Dan mereka berencana untuk bermain dengan siapapun yang dilihat Tuan Muda Yun Kau berkata apa? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Apa yang membuatmu layak mendapatkannya? King Sui berkata perlahan sambil memberikan senyum palsu Namun, dia dipenuhi dengan kebencian yang mendidih jauh di dalam hatinya King Sui tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak ada di sini hari ini Bagaimanapun, ada dua pejuang bela diri Marsial King di antara kelompok itu Negara Chang Lang memiliki reputasi yang lemah Tidak mengherankan bahwa pejuang bela diri Marsial King berani datang ke negara Chang Lang Untuk melakukan tindakan bodoh, dan ini juga bukan yang terakhir bagi mereka King Sui paling tidak menyukai pria seperti mereka Orang-orang seperti mereka adalah alasan mengapa orang-orang di kota Hundret Miles Menginginkan King Sui sebagai pelindung mereka Jika tidak, pejuang bela diri Siantian manapun bisa datang ke kota Hundret Miles Dan melakukan tindakan berdosa, dan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa Itu seperti insiden dengan plan Raja Pengobatan di kota Sinan Kamu, kamu pria paruh baya itu tergagap saat darahnya mulai mendidih Tolong beri tahu kami apa yang harus kami lakukan Sehingga Anda bisa mengampuni kami Ucap pria paruh baya yang pertama menjadi pucat saat dia bertanya pada King Sui Dia bukan satu-satunya yang menjadi pucat Yang lain mulai terlihat ketakutan juga Tahukah kau bahwa aku paling membenci pria seperti kalian Ucap King Sui, mengabaikan permintaan pria paruh baya itu Ketika yang lain mendengarkan percakapan itu, hati mereka mulai semakin tenggelam Para pemuda hanya berencana untuk menemani Tuan Muda Yun ke negara tetangga Chang Lang untuk bersenang-senang sebentar Kehidupan bandit melakukan aksi perampokan, mencuri harta dan wanita jelas merupakan kecanduan karena ini bukan kali pertama mereka Apalagi, dua senior dari Cloud Mist Sek biasanya akan menemani Tuan Muda Yun setiap kali dia keluar untuk bersenang-senang Selama mereka tetap di sampingnya, tidak ada yang akan terjadi padanya bahkan jika seluruh negara Chang Lang dihancurkan menjadi puing-puing Semuanya, ayo selesaikan ini Ucap salah satu pemuda tiba-tiba berteriak dan mengeluarkan pedang panjangnya Mungkin dia tidak tahan lagi dengan penindasan, atau mungkin dia mengira King Sui lebih lemah karena dia lebih muda darinya Dia mengarahkan pedang ke King Sui dan menerjang ke depan Tiga pemuda lainnya mengikuti dan mengeluarkan pedang mereka Sus, 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 berhenti kalian Sebuah suara yang tiba-tiba bermartabat menghentikan gerakan mereka Kakek, Tuan Muda Yun terkejut dengan suara itu Orang tua, kedua pria paruh baya itu menghela nafas lega Diam, ucap seorang pria tua berjalan menuju meja perlahan, diikuti oleh dua pria tua lainnya Dia memarahi cucunya dengan berat, lalu menatap kasar kepada dua pria paruh baya tersebut Hentikan omong kosong ini Setelah itu, pria tua itu berbalik menghadap King Sui King Sui tidak mundur dan menatapnya juga Lelaki tua itu mengenakan pakaian polos tipis yang terbuat dari kapas di sekujur tubuhnya meskipun saat itu masih di tengah musim dingin Dia memiliki senyuman di wajahnya yang berhidung bengkok Tetapi dia memberikan kesan seorang lelaki tua yang galak, pembunuh, dan tegas Namun, dua pengawal lelaki tua yang bersamanya, yang berada di sisi kanan dan kirinya tampak baik hati dan baik Mereka juga mengenakan pakaian mewah, berbeda dengan pria tua di tengah Kedua pria tua itu menatap King Sui dengan menarik, seolah-olah mereka sudah tahu siapa dia Tuan, seperti yang mereka katakan, jika hal-hal tidak diselesaikan secara damai, maka tidak akan ada akhirnya Itu adalah kesalahan saya Untungnya wanita ini tidak terluka sama sekali Jadi mungkin Anda bisa, orang tua itu berkata dengan santai kepada King Sui Anda bilang tidak terluka Jika seseorang menyentuhnya, bahkan hanya dengan sehelai rambutnya saja, aku akan membalikkan seluruh cloud mist sekte Apakah Anda percaya itu? Ucap King Sui memandang pria tua itu dengan tenang Namun, kata-katanya membuat kedua pria tua yang berpakaian mewah itu mengerutkan kening Ya, tentu saja kami percaya pada kata-katamu Ucap orang tua itu tersenyum Tuan, tolong maafkan mereka Tolong beritahu kami kompensasi apa yang bisa membuat Anda puas Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda Ucap orang tua itu tersenyum ketika dia melihat King Sui dengan mata yang lembut Untunglah Huoyun Liu Li tidak terluka karena intervensi pria tua itu dan waktu yang tepat Namun, dia telah memutuskan untuk memberi mereka pelajaran tentang mengganggu Huoyun Liu Li Karena Anda telah menawarkan dan aku tidak ingin melakukan pembantaian Maka aku ingin mereka semua melumpuhkan kultivasi mereka Setelah itu, mereka bebas untuk pergi Ucap King Sui dengan nada dingin Bagi pejuang bela diri, kultivasi akan menjadi lebih penting daripada hidup mereka Sama seperti dua pria paruh baya berusia 70 tahun yang mengawal Tuan Muda itu Jika keterampilan kultivasi dasar mereka dilumpuhkan Mereka tidak akan dapat hidup lebih lama dari beberapa tahun lagi Kamu, kamu, kamu ingin kami melumpuhkan kultivasi kami Ucap pria tua yang pertama dengan wajah pucat Kau ingin melakukannya sendiri atau aku yang melakukannya untukmu Tetapi jika aku yang melakukannya, itu akan jauh lebih menyakitkan dari apa yang dapat kau bayangkan Ucap King Sui dengan tenang, menatap dengan marah pada orang-orang di sekitarnya Kakek, selamatkan aku, Tuan Gus, tus Tiba-tiba jarum perak tipis panjang menembus pelipis Tuan Muda Yun Aliran darah segar menetes dari kepalanya Beruaak, Tuan Muda itu roboh Jika yang lainnya tidak ingin mati, cepat lakukan perintahku Teriak King Sui dengan nada lantang Pria tua itu mengepalkan tinjunya saat dia mendengar King Sui mendesak orang-orang yang tersisa untuk bergerak Teriakannya mengerikan, sehingga memekatkan telinga siapa saja yang mendengar Seketika itu, duum-duum-duum-duum Ledakan teredam menandakan tiga pemuda dan dua pria tua Mematuhi keinginan King Sui menghancurkan kultifasi mereka sendiri-sendiri Bisakah kita pergi sekarang? Ucap orang tua berbaju kapas tersenyum pahit saat dia melihat ke arah King Sui Kalian semua sudah bisa pergi sekarang? Oh iya, ngomong-ngomong, biarkan aku memberi tahu sesuatu pada kalian Ingat, jangan lakukan hal-hal yang akan kalian sesali di kemudian hari Sejujurnya, aku telah merencanakan untuk membuat kalian semua tetap tinggal Tapi itu tidak perlu sekarang Kalian juga memiliki orang-orang penting di sekitar kalian Jadi jangan paksa aku untuk membantai kalian semua Dan anda pak tua, anda harus memiliki pandangan ke depan yang lebih baik Ucap King Sui dengan nada lantang Terlalu kejam, batin mereka lalu dengan cepat Satu persatu mereka meninggalkan restoran surga duniawi Liuli, di mana sister Mingyue, ucap King Sui Melihat bahwa Changhai Mingyue tidak ada King Sui berpikir bahwa dia pasti telah keluar Huoyun Liuli menatap King Sui dengan pandangan yang menawan Tersenyum dan berkata Kakak perempuan telah pergi keluar Mengatakan bahwa dia akan membeli beberapa barang Apakah kamu sangat merindukannya? Ucap Huoyun Liuli tersenyum menggoda King Sui melirik Huoyun Liuli tidak bisa berkata-kata Sejak dia bertemu dengannya Dia telah diejek olehnya dalam banyak kesempatan Dia memikirkan bagaimana mereka pertama kali bertemu Setelah ketika mereka berkenalan Dan akhirnya memiliki kesan yang baik terhadap satu sama lain Sebenarnya, Huoyun Liuli sangat, sangat bahagia sekarang Terutama setelah mendengar kalimat itu Jika bahkan satu helai rambut Liuli disentuh Aku akan membalikkan sekte Cloud Mist Dia merasa sangat hangat di dalam Perasaan aneh itu membuatnya tersipu hanya dengan memikirkannya Di tempat lain Yun Tua, apakah orang itu benar-benar menakutkan? Sedemikian rupa sehingga Anda tahan dengan itu sampai sejauh ini Ucap salah satu tetua dari Cloud Mist Sek Yang mengenakan pakaian mewah dan pergi lebih awal Mengerutkan kening dan bertanya Dia tidak hanya menakutkan, dia sangat mengerikan Dia iblis kecil Kau bilang aku tahan dengan itu Tentu saja tidak Aku membungkuk padanya karena dia bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh sekte Cloud Mist kita Ingatlah untuk menyampaikan kata-katanya Kita tidak ada yang harus memprovokasi dia Kalau tidak, aku akan membunuh orangku sendiri Ucap orang tua berbaju kapas dengan wajah rumit Yang lainnya terdiam membisu Balik di restoran surga duniawi Syukurlah kamu di sini sekarang Sebelumnya, kakak perempuan bahkan siap untuk mati Ucap Huo Yun Liu Li memulai dengan godaan Tapi ketika kata-katanya berakhir Dia sudah merasa ingin menangis Semuanya baik-baik saja sekarang Jangan bersedih Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan King Sui dengan cepat menenangkan Huo Yun Liu Li dan bahkan lupa bahwa dia telah menggodanya Melihat betapa sedihnya dia, King Sui juga merasa tidak enak Tanpa sadar, King Sui menyadari bahwa dia sudah memasuki hatinya Tiba-tiba, suara serangkaian sayap yang mengepak terdengar Dalam beberapa saat, Chang Hai Ming Yue dengan cepat bergegas Ketika dia melihat King Sui dan Huo Yun Liu Li, dia menghela nafas lega King Sui, mengapa kamu datang? Chang Hai Ming Yue berkata dengan gembira setelah desahan lega King Sui memperhitungkan bahwa dia juga menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya Seseorang mungkin telah memberitahunya tentang hal itu Alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk kembali ke Istana Surgawi bersama kalian berdua King Sui tersenyum saat dia melihat ke Chang Hai Ming Yue Kenangan saat pertama kali bertemu dan pengalaman mengerikan yang mereka bagi sampai sekarang Membanjiri otaknya Hubungannya dengan wanita ini terasa sangat istimewa, sangat memuaskan Kembali ke Istana Surgawi Baik, ucap Huo Yun Liu Li tersenyum setuju Kita tinggal di sini selama beberapa hari Dan kalian berdua bisa mulai berkemas Kenapa, Yu Yue, apakah ada masalah? Ucap King Sui Melihat Chang Hai Ming Yue mengerutkan kening King Sui bertanya, merasa bingung Bukan apa-apa, hanya saja aku merasa bahwa aku akan segera mencapai terobosan Chang Hai Ming Yue menjawab dengan lembut Terobosan Itu kabar baik, bagaimana dengan ini? Kita akan pergi setelah kamu berhasil menerobos Aku akan melihat apakah ada yang bisa kubantu Ucap King Sui tersenyum King Sui sangat senang mendengar bahwa Chang Hai Ming Yue akan mencapai terobosan Dia adalah seorang kultifator di puncak Siantian Dan jika dia berhasil menerobos, dia akan berada di level Marsial King Seharusnya secepatnya Menyebutkan bahwa dia akan menjalani terobosan membuat Chang Hai Ming Yue tampak sedikit gelisah Yu Yue, kamu harus sangat siap untuk melakukan terobosan ke level Marsial King Bagaimana dengan ini? Aku akan membantu memperkuat saluran meridianmu hari ini Setelah mengatakan ini, Kim Sui sedikit menyesalinya Itu bukan penyesalan, tetapi lebih sehingga proses memperkuat saluran meridiannya Mengharuskannya untuk mengenakan lapisan tipis pakaian Atau bahkan tidak mengenakan sama sekali untuk efek yang optimal Mendengar bahwa King Sui ingin membantunya memperkuat saluran meridiannya Chang Hai Ming Yue sedikit gemetar dan melihat dengan serius ke arah King Sui Hitam pekat, mendalam tatapannya Begitu menawan sehingga menyebabkan jatuhnya kota Membuat jantung King Sui berdebar sangat cepat dan dia mulai memerah juga Dia tersenyum canggung dan berkata Aku hanya bercanda King Sui merasa sedikit canggung saat mengatakan ini Tatapan Chang Hai Ming Yue benar-benar membuatnya merasa panik Nanti datanglah ke kamarku dan bantu aku memperkuat saluran meridianku Setelah mengatakan itu, dia menuju ke atas dengan cekikikan Huoyun Liu Li King Sui tertegun sesaat sebelum dia tersenyum Awalnya, King Sui merasa bahwa tidak mungkin Chang Hai Ming Yue setuju dengan ini Bagaimanapun, tangannya perlu menyentuh banyak tempat di seluruh tubuhnya Termasuk dada, punggung, tangan, lengan, dan kakinya King Sui hanya menuju ke lantai tertinggi setelah tinggal di lantai bawah sebentar Dan masuk kamar Chang Hai Ming Yue ke kamar tidur yang pintunya terbuka Huoyun Liu Li juga ada di dalam kamar itu Dia kemungkinan besar di sini untuk meningkatkan keberanian Chang Hai Ming Yue Ketika Huoyun Liu Li melihat King Sui Dia mengedipkan sepasang mata seksi dan menawannya dengan licik ke arahnya King Sui mengusap hidungnya dengan canggung dan melihat ke arah Chang Hai Ming Yue Dia mengenakan gaun tidur one piece hitam dan tampak begitu menakjubkan Sehingga pikirannya melamun sejenak Di bawah tatapan King Sui, Chang Hai Ming Yue menundukkan kepalanya Kakak perempuan, lihat bagaimana tatapannya mencerminkan keinginannya untuk melahapmu Dia benar-benar bejat, kata-kata Huoyun Liu Li yang membawa sedikit kecemburuan Menyebabkan King Sui tersadar kembali saat dia mengusap hidungnya Tersenyum pahit dan berjalan menuju tempat tidur Chang Hai Ming Yue sedang duduk di tempat tidur Kakinya terentang dan lengannya menjuntai ke bawah Sosoknya yang luar biasa yang disorot oleh gaun tidur berwarna hitam itu Memberinya kualitas layuan yang mematikan, terutama puncak bulat di bawah gaun tidur King Sui sekarang mulai merasakan bahwa darahnya mulai mendidih Baju tidur Chang Hai Ming Yue tidak terlalu ketat, juga tidak terlalu longgar Namun, puncaknya yang gagah mengeluarkan pesona yang fatal Rambut hitam pekatnya yang panjang menjuntai di belakangnya Memberinya pesona tambahan Pesona feminin yang tenang dan unik Dia bisa mencium aroma samar yang datang darinya Dan keindahan itu, leher, pergelangan tangannya Dan tangannya tampak lebih seputih salju Seolah-olah bersinar seperti batu giyok King Sui perlahan duduk di samping tempat tidur Mengulurkan kedua tangannya Udara juga tampak sedikit bergetar Dan jika seseorang melihat lebih dekat Seseorang akan dapat melihat lapisan kabut tipis di permukaan tangan King Sui Yu Yue, bisakah kamu mengulurkan kedua tanganmu? Chang Hai Ming Yue mengangkat kedua tangannya Sedikit malu, tangan King Sui meraih tangannya Dan tangan mereka yang terhubung menyebabkan Huoyun Liu Li sangat terkejut Dia merasa bahwa itu adalah pemandangan yang sangat indah Perasaan itu sendiri mempesona Chang Hai Ming Yue menutup matanya Sementara King Sui melihat keindahan di depannya Namun, dengan Huoyun Liu Li di samping mereka King Sui harus menjaga pandangannya tetap terkendali Namun, kadang-kadang Dia akan melirik sekilas ke arah puncak mematikan Yang sepertinya akan memberinya perasaan yang luar biasa Jika dia bisa mendapatkan jalannya King Sui dengan enggan menutup matanya Energi alam Diamond Ki King Sui secara bertahap mengedarkan Ki teknik penguatan kuno Perlahan-lahan menyalurkannya ke saluran meridian Chang Hai Ming Yue Perlahan-lahan meliputi dinding saluran meridiannya Secara bertahap berkembang Seolah-olah melapisinya dengan warna Itu adalah proses yang sangat melelahkan untuk membantu seseorang Memperkuat saluran meridian mereka Waktu berlalu sangat lambat Setelah 2 jam berlalu Huoyun Liu Li melirik mereka dan kemudian berdiri untuk keluar King Sui hampir selesai memperkuat saluran meridian Chang Hai Ming Yue 15 menit kemudian King Sui perlahan membuka matanya Pada saat yang sama Bulu mata panjang Chang Hai Ming Yue Yang seperti sayap kupu-kupu kecil Berkibar dua kali sebelum dia secara bertahap Membuka matanya yang indah seterang bintang dan bulan King Sui tersenyum sejenak sebelum menyingsingkan lengan bajunya Dia kemudian meletakkan ujung jarinya pada lengan lembut Chang Hai Ming Yue Di bawah tatapannya yang pemalu King Sui akhirnya tahu bagaimana rasanya menjadi hangat seperti giok Dengan peningkatan dari ki teknik penguatan kuno Energi alam berangsur-angsur bergerak di sepanjang saluran meridiannya Pertama-tama memperkuat dinding bagian dalam Dan kemudian dinding luar dari setiap saluran Waktu yang dihabiskan di punggungnya sangat lama Itu karena King Sui ingin menyalurkan ki teknik penguatan kuno Untuk jangka waktu yang lama Memungkinkan mereka mengalir ke saluran meridian di dekatnya Bagaimanapun Ada beberapa tempat yang tidak bisa dia sentuh Itu 4 jam lagi sebelum King Sui berhenti Sekarang Dia hanya perlu menyentuh kakinya Untuk area lain King Sui telah mengandalkan ki teknik penguatan kuno yang sangat besar Yang berarti di tangan Lengan dan punggung Untuk menyebarkan ki teknik penguatan kuno Dan memperkuat saluran meridian dari tubuhnya Saluran meridian seperti lorong Dan energinya tidak akan hilang Paling banyak Mereka hanya akan terus mengalir di sepanjang saluran Namun Lebih sulit untuk memperkuat bagian luar saluran meridian Itu membutuhkan langsung menyentuh bagian tubuh yang berdekatan Untuk lebih mudah memperkuatnya Setelah selesai dengan tugasnya Dia duduk di depan Chang Hai Min Yue Merasa sedikit lelah Dia mengangkat kepalanya dan menatap King Sui yang saat ini merasa canggung Melihat tangannya tergenggam sangat geli King Sui hanya bisa tertawa bersamanya Yu Yue, bagaimana perasaan meridianmu? Terima kasih Ucap Chang Hai Min Yue berseru dengan gembira Apakah kamu perlu mengucapkan hal itu padaku? Ucap King Sui mengerutkan kening menatap Chang Hai Min Yue Dia tidak suka setiap kali dia mengungkapkan rasa terima kasihnya padanya Sikapnya yang terlalu sopan malah membuatnya merasa mereka kurang akrab satu sama lain Begitu Chang Hai Min Yue melihat cemberut King Sui Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak berterima kasih padanya Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memukul pelan dada King Sui Kalau begitu tidak berterima kasih padamu Ucapnya sambil tersenyum King Sui hampir pingsan karena senyumnya yang indah Baiklah Yu Yue, karena sudah selesai Aku akan keluar dulu Bergabunglah untuk makan malam Ucap King Sui memberi tahu Chang Hai Min Yue sebelum keluar dari kamar Mereka bertiga makan malam bersama King Sui telah memberikan rempah-rempah yang telah dia kumpulkan selama waktu yang lama kepada Mei Yan Sui sebelum makan malam Membuat koki cantik dari surga duniawi Ini sangat bahagia sehingga dia hampir memberi King Sui dua ciuman dan pelukan Semua orang sangat senang dan bukan hanya mereka Berita juga dengan cepat menyebar ke seluruh negeri Chang Lang Orang-orang dari negara Jian Ye yang berurusan dengan King Sui Pergi dengan mayat dan luka-luka telah mengirim pesan yang jelas kepada semua orang di negaranya Seorang kultifator yang kuat telah muncul di negara Chang Lang Negara Chang Lang telah menjadi negara terlemah di benua Green Cloud Meskipun negara Jian Ye tidak terlalu mengesankan Negara manapun masih lebih kuat dari negara Chang Lang Ini karena negara Chang Lang dengan ukuran yang begitu besar memiliki reputasi Tidak memiliki pembudidaya sekelas martial king Namun, saat ini orang-orang sedang menyebarkan berita di jalan-jalan negara Chang Lang Tahukah kalian, bahwa negara Chang Lang kita memiliki kultifator kelas martial king sekarang? Martial King, bagaimana kamu tahu itu? Apa kamu melihat orang-orang yang datang ke sini menunggangi binatang mitos terbang? Apakah kamu tahu siapa mereka? Seorang pemuda bertanya dengan penuh semangat Jangan membuat kami terus menebak-nebak Cepat katakan, jika kamu tidak memberi tahu, bagaimana kami bisa tahu Lemak yang jelas tidak sabar berteriak Pemuda itu dengan senang hati melihat sekeliling karena lebih banyak orang mengelilinginya Dia terbatuk sebelum melanjutkan perlahan Orang-orang itu barusan berasal dari sekte kabut awan dari negara Jian Ye Sekte kabut awan dari negara Jian Ye Bagaimana itu bisa terjadi? Aku mendengar banyak dari mereka berjalan keluar dari restoran surga duniawi Terluka dan bahkan ada satu korban jiwa Bagaimana mereka bisa dari Cloud Mist Sek Ucap seorang wanita yang memikat dan berkembang dengan baik berteriak karena terkejut Melihat ekspresi terkejut wanita itu Pemuda itu menelan dan tersenyum lebih bersemangat Dia mengamati sekeliling lingkaran orang-orang yang berkumpul di sekitarnya Sebelum mengembalikan pandangannya pada bagian tubuh wanita yang berkembang dengan baik Ya, mereka memang orang-orang dari Cloud Mist Sek dari negara Jian Ye Bahkan Yui Yilong secara pribadi datang Dia sebenarnya adalah seorang kultifator kelas Martial King Bahkan dengan kehadirannya, dia masih belum berhasil menyelamatkan cucunya Jadi maksudmu Yun Baichi lah yang mati Wanita itu tiba-tiba bertanya pada pemuda itu Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya Tepat sekali, ucap pemuda itu berkata dengan pasti Baguslah bangsa itu sudah mati Dia dengan paksa meniduriku Lalu menyuruhku pergi dengan hanya membawa 2000 tael perak Bahkan setengah hari kemudian dia meninggal Pria malang itu memanfaatkanku Ucap wanita itu dengan suara keras Orang-orang lain menatap wanita itu Banyak pria menghela nafas, tidak yakin tentang apa Tapi sebagian besar tatapan mereka berhenti pada payudaranya yang penuh dan pantatnya yang bulat sempurna Awalnya mereka semua diam-diam mencuri pandang Tapi begitu mereka mendengar bahwa dia baru saja dikotori belum lama ini Dan dia tidak terlihat terlalu sedih tentang hal itu Reputasinya dengan cepat berubah di dalam hati mereka Maka bukankah itu berarti ada juga kultifator kelas Marsial King dari negara Changlang kita? Tentu saja, bukan sembarang kultifator kelas Marsial King Tapi juga mungkin satu dengan potensi Ucap pemuda itu dengan bangga Seolah-olah dia adalah kultifator kelas Marsial King dengan potensi Apa kamu pernah bertemu dengannya? Ya benar, lalu bagaimana penampilannya? Jika kamu ingin tahu maka diamlah Ucap pemuda itu mendengus, menunjukkan sikap yang mengesankan Aku melihat saudara itu adalah seorang kultifator juga Saya juga Saya adalah seorang kultifator prajurit bela diri kelas 3 yang akan menerobos ke kelas 4 Apakah saya jenius dalam kultifasi? Aduh, hentikan, aku tidak akan memberi tahu Dia bisa meratakan sekte kabut awan semua sendirian dan dia cukup muda di atas itu Menebak bahwa dia seharusnya berusia sekitar 20 tahun Ucap pemuda itu dengan nada kerinduan dalam suaranya 20 tahun, kultifator kelas Marsial King Kamu pasti menggertak Ya, itu pasti gertakan Kamu tahu dari mana asalnya Jika saya memberi tahu Anda asal-usulnya Mereka yang memiliki pengetahuan pasti akan diam Pemuda itu tersenyum pada skeptisisme mereka Di mana, kota Hundret Miles King Sui yang menentang sekte dan plan bangsawan Raja Pengobatan Sinan itu Ucap seseorang berseru kaget setelah beberapa saat hening Pada akhirnya pemuda itu lari dari tempat kejadian Dia tahu semua ini karena dia berada di lantai 3 Dan menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir Dia adalah salah satu murid sekte pedang langit yang telah melihat King Sui di sana Dan mendengar cukup banyak tentang dia King Sui sudah berdiri di puncak negara Chang Lang tanpa menyadarinya Dia benar-benar telah mengikat negeri Chang Lang pada dirinya sendiri Seperti yang dia lakukan pada kota Hundret Miles Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan oleh King Sui Negara itu seluas 10 juta kilometer Bukan tugas sederhana untuk berdiri di puncak negara Chang Lang Namun, King Sui telah melakukannya sekarang Dia tidak hanya melakukannya Tetapi juga melampaui tujuannya sejauh ini Duduk di posisi yang lebih tinggi Bidang penglihatannya telah meluas Namun itu membuatnya merasa lebih kecil dan tidak berarti Dia akan menjadi makhluk tertinggi jika dia tinggal di kota Hundret Miles atau negara Chang Lang Jika dia puas dengan situasinya saat ini Dia bisa menikmati kemuliaan, kemegahan, kekayaan dan peringkat selama beberapa generasi di negara Chang Lang Tapi dia tidak lebih dari sekedar tokoh berpengaruh Dan Nyi Min pindah tempat di Sekte Pedang Langit Saudara bela diri, apakah Anda dengar itu? Sekte Cloud Mist ditenggelamkan oleh tangan King Sui Gongsun San Kian memberitahu Bai Li Jingwei yang sedang minum anggur Ya, dia terlalu luar biasa Sekte Pedang Langit kita terlalu kecil Saat itu, aku hanya bertindak untuk menyelesaikan hutang kebaikan Ucap Bai Li Jingwei tertawa terbahak-bahak Penilaian senior bela diri memang berpengalaman Anda benar-benar berhasil meramalkan seberapa mampu King Sui akan menjadi monster menakutkan Ucap Gongsun San Kian terkekeh Dia benar-benar mengagumi kakak senior ini dari lubuk hatinya Tidak salah untuk mengatakan bahwa Bai Li Jingwei telah menjadi pilar pendukung Sekte Pedang Langit hingga hari ini Ho Ho, aku hanya merasakan bahwa dia adalah pria yang gigih saat itu Tapi aku bisa merasakan bahwa dia memiliki harimau ganas di hatinya dari mata yang jernih itu Ucap Bai Li Jingwei tersenyum puas Nyi Min geser lagi ceritanya Saat ini, King Sui masih menghabiskan sebagian besar waktunya di alam falet jadi imortal Memurnikan kulit binatang karena dia tahu bahwa dia hampir mendapatkannya Dia berhasil secara tidak sengaja kali ini Sayangnya, dia telah gagal pada 10 percobaan berikutnya Dan kemudian diikuti oleh 10 percobaan berturut-turut King Sui mengangkat dua potong lembar kulit binatang berbentuk jimat Keberhasilan dua bagian ini hanyalah keberuntungan King Sui membuka inderanya dan memperluas teknik penglihatan surgawinya Dia menemukan bahwa pola di sekitar pusat kulit binatang berbentuk jimat sebenarnya adalah simbol swastika Yang sangat samar yang tidak benar-benar terlihat persegi Dia buru-buru memeriksa kulit binatang berbentuk jimat sukses lainnya Dan juga menyadari bahwa itu memiliki kesamaan simbol swastika King Sui menatapnya dengan kosong untuk beberapa saat sebelum mengambil kulit binatang berbentuk jimat yang gagal dari tanah Mendapatkan pencerahan ini membuat King Sui bersemangat Dia memeriksa lebih dari 10 bis skins berbentuk jimat yang gagal Dan kebanyakan dari mereka memiliki simbol X, bukan swastika Hal ini membuat King Sui percaya bahwa kesuksesan dan kegagalan pasti ada hubungannya dengan simbol swastika ini Dia mengambil sepotong kulit binatang berbentuk jimat dan mulai memperbaikinya Dia terus menyortir pola berurat dari kulit binatang, mengencangkan, memodifikasi dan mengobatinya dengan ki dari teknik penguatan kuno Dia menyempurnakannya dari dalam keluar Untuk langkah terakhir, King Sui dengan hati-hati mengontrol dua garis berpotongan paling menonjol dan tebal yang telah disempurnakan Dia memaksakan diri dan simbol swastika muncul di tengah kulit Pada saat itu, cahaya kemasan samar muncul King Sui hampir bersorak, selesai King Sui benar-benar tenggelam dalam kegembiraannya dan sama sekali tidak memikirkan simbol swastika Selanjutnya, dia berhasil membuat beberapa lagi sebelum dia tenang untuk mengakui bahwa dugaannya benar King Sui tahu bahwa dia hanya bisa melihat pola berurat pada kulit binatang itu ketika dia menggunakan teknik penglihatan surgawi Jika dia tidak menggunakan teknik penglihatan surgawi dan hanya menggunakan rasa jiwa Itu seperti membandingkan orang yang melihat dengan orang yang mendengar Bagaimanapun, mampu melihat pasti mengalahkan pendengaran saat mencari tempat yang tepat Ada pepatah yang mengatakan bahwa latihan membuat sempurna Mungkin, ada orang lain yang bisa merasakan swastika Lin Zan Han mungkin tidak tahu bahwa sebuah swastika akan terbentuk Tetapi dia tahu apa yang perlu dilakukan pada saat itu Namun, tidak pasti mengapa dia tidak memberi tahu King Sui tentang hal itu Setelah berhasil menyempurnakan kulit binatang berbentuk jimat King Sui berada dalam suasana hati yang sangat bahagia Dia hanya harus memurnikan darah binatang berikutnya Begitu dia berhasil, dia bisa mulai berlatih menggambar jimat Waktu berlalu dengan cepat di alam falet jadi imortal Setengah bulan telah berlalu Sementara memurnikan darah binatang lebih sederhana daripada memurnikan kulit binatang King Sui tidak berhasil Namun, dia sudah sangat akrab dengan proses pemurnian kulit binatang Ketika dia bangun, King Sui pergi ke lantai atas surga dunia Karena dia bisa melakukan latihan paginya di sana Sebelum dia bisa mencapai, dia mendengar suara menyenangkan dari benturan senjata Setelah melihat dari kejauhan, dia melihat dua wanita sedang berlatih tarian pedang mereka Semua keterampilan tarian pedang Huoyun Liuli diajarkan oleh Chang Hai Mingyue Pada saat ini, pedang panjang mereka disilangkan, pukulan demi pukulan Traang-traang Bentrokan keras memenuhi udara Ketika mereka melihat King Sui, keduanya tiba-tiba mengunci dirinya dan menyerbu ke arahnya Langkah-langkah menenun dan sosok bergerak mereka adalah pemandangan yang harus dilihat King Sui tersenyum Dalam hal kecepatan, meskipun keduanya menggunakan langkah tarian pedang Tidak mungkin untuk menandingi King Sui King Sui melangkah maju tiga langkah Lalu satu langkah lagi dan dengan cepat mundur dua langkah Ini semua dilakukan dalam sepersekian detik King Sui melangkah maju lagi, melewati celah di antara kedua wanita itu Pada saat yang sama, kedua tangannya memegang masing-masing tangan yang memegang pedang wanita Jadi kalian berdua bekerja sama, berniat untuk membunuh suami kalian sendiri Ucap King Sui menggoda Huoyun Liuli memberikan senyuman indah saat dia memberi King Sui sedikit gigitan di wajahnya King Sui tercengang Dia melihat Chang Hai Mingyue Alasannya sangat jelas Usaha yang bagus Chang Hai Mingyue berkata dengan malu-malu saat dia mendorong tangan King Sui Di sore hari, King Sui membantu memperkuat meridian Chang Hai Mingyue lagi Kali ini, dia bisa merasakan peningkatan 20% Chang Hai Mingyue sangat kagum Aku akan kembali ke sekte pedang langit untuk sementara waktu Aku akan segera kembali Tunggu sampai aku kembali sebelum mencoba terobosan berikutnya Aku bisa membantumu Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kedua wanita itu King Sui mengendarai burung apinya dan menuju ke sekte pedang langit King Sui meninggalkan iblis babi ngepet di restoran surga duniawi untuk berjaga-jaga Bagaimanapun, babi ngepet itu bisa menghadapi prajurit tingkat rendah Marsial King Itu memiliki pertahanan dan serangan yang tinggi Bahkan hanya satu serangan dari cakar atau giginya yang tajam pada titik lemah Seseorang bisa berakibat fatal Dia telah mendengar bahwa binatang penjaga di sekte pedang langit berada di level yang sama dengan iblis babi ngepetnya Di puncak level Xian Tian Tapi King Sui tidak tertarik untuk melihatnya sekarang King Sui mendaki puncak utama untuk melihat Baili Jingwei Ketika Baili Jingwei melihat King Sui, dia sangat bahagia Saat dia berbicara dengan King Sui, dia akan menarik King Sui dengan hangat Paman bela diri senior, anda memiliki terobosan Ucap King Sui memandang Baili Jingwei dan tersenyum Aku beruntung, jadi aku berhasil mencapai terobosan King Sui, kamu harus berhenti memanggilku Paman bela diri senior Dan berhenti memanggil Xianye sebagai gurumu Di masa depan, cari master yang benar-benar bisa mengajarimu seperangkat keterampilan yang sebenarnya Ucap Baili Jingwei dengan nada yang cukup serius Ya, bahkan aku sudah mengatakan ini berkali-kali Tapi dia tidak mau mendengarkanku Ucap Yie Jiangye berjalan saat ini Guru, ucap King Sui menyapa Yie dengan lembut Dalam benaknya, dia memikirkan tentang lukisan gambar kecantikan yang ketiga Wanita dalam lukisan itu memang gurunya, kecantikan yang luar biasa ini King Sui, apakah kamu ingin pergi ke istana surgawi lagi? Yie Jiangye bertanya sambil tersenyum lembut Wanita yang sangat cerdas Sepertinya dia bisa dengan mudah menebak apa yang ingin dilakukan King Sui Sebenarnya, Yie Jiangye punya perasaan aneh terhadap King Sui Pemuda yang dulu harus dia lindungi sekarang telah menjadi seseorang yang begitu banyak orang kagumi Guru, di mana Luan Luan? King Sui bertanya padanya Dia pergi bermain Dia tidak akan kembali sampai waktunya makan Jika dia tahu bahwa kamu ada di sini Dia akan sangat gembira Jawab Yie Jiangye King Sui bisa melihat semacam kebaikan keibuan di wajahnya setiap kali datang ke Luan Luan Setelah mengobrol sebentar dengan Bai Li Jingwei King Sui kembali ke puncak bersama Yie Jiangye King Sui menaiki tunggangan Yie Jiangye Berdiri di sampingnya King Sui merasakan ketenangan King Sui, selamat Ucap Yie Jiangye memandang King Sui dan tertawa ringan Guru, mengapa kamu memberi selamat kepadaku? King Sui bertanya Mengenai klanian Oh itu, baiklah King Sui tertawa saat dia menyentuh hidungnya Kaak, itu adalah panggilan yang sangat cerah dari seekor burung elang King Sui mengangkat kepalanya dan melihat seekor burung elang berbulu putih Ketika dia melihat gadis kecil yang lembut duduk di atasnya Dia tertawa bahagia Ayah, teriak gadis kecil Elang berbulu putih itu menukik ke bawah Luan-luan langsung melompat dari atas punggung burung elang berbulu putih ketika dia masih beberapa meter di atas tanah Tawa Ryuh memenuhi udara King Sui memaksakan senyum saat dia segera menggunakan teknik pengalihan tai chi untuk menangkapnya Gadis kecil itu terlalu mempercayainya Wush, bak King Sui menangkapnya Ayah, kemana kamu pergi? Mengapa kamu tidak mengunjungi luan-luan untuk waktu yang lama? Gadis kecil itu mengeluh dengan menyedihkan saat dia memeluk leher King Sui saat berada dalam pelukannya King Sui merasa sedikit sedih ketika mendengar itu Bagaimanapun, dia memanggilnya Ayah Dia tahu bahwa dia adalah tempat berlindungnya Dia tiba-tiba memikirkan Yuchang kecil Sebelum dia pergi, dia berteriak Ayah, aku tidak ingin pergi Itu menyayat hati baginya setiap kali dia mengingatnya King Sui, King Sui, ada apa? Kamu tidak terlihat sehat? Yee Jiange bertanya dengan prihatin saat dia melihat wajah King Sui menjadi pucat Dia sepertinya berusaha sangat keras untuk menekan semacam emosi King Sui ditarik kembali ke kenyataan saat dia dengan cepat memutuskan untuk membuang pikiran menyakitkan itu Terlalu terjebak oleh emosi dan pikiran yang sulit bisa berakibat fatal Hanya melupakan Lupa untuk sementara Sebelum dia menjadi kuat, dia harus melupakan kebencian itu Itu adalah pilihan paling rasional Guru, kamu jangan terlalu khawatir tentang masalah yang melibatkan Luan-Luan Aku akan segera mendapatkan apa yang dia butuhkan Guru harus mengawasi kultifasinya Mungkin dalam waktu 20 tahun, aku akan menemanimu dan Luan-Luan kelayan King's Ridge untuk mendapatkan ganti rugi yang memuaskan buatmu Ucap King Sui tersenyum King Sui menghabiskan sepanjang sore bersama Luan-Luan sementara Yee Jiange tetap tinggal Sepanjang sore, gadis kecil itu memanggil ayah dan ibu berkali-kali Dia sudah terbiasa sekarang Ketika sore hari berlalu, King Sui menyaksikan gadis kecil itu tertidur King Sui bersiap untuk pergi mencari Wen Ren Wu Shuang Setelah Wen Ren Wu Gu meninggal, temperamennya berubah drastis Saat dia tiba di puncak Su King, King Sui tidak mengunjungi Su King lebih dulu Dia memutuskan untuk mengunjungi Wen Ren Wu Shuang dan kemudian tinggal di tempat Su King untuk malam itu jika keadaan memungkinkan King Sui menemukan Wen Ren Wu Shuang berlatih di belakang gunung, di sekitar tempat King Sui menemukan rahasia Su King Ketika dia melihatnya, hatinya sedikit sakit Dalam rentang waktu lebih dari setengah tahun, Wen Ren Wu Shuang telah meningkat dari kelas 2 siantian ke kelas 3 siantian Wanita yang memiliki temperamen gadis di sebelah sekarang lebih dingin dari si King Suang King Sui mendekat perlahan Ketika Wen Ren Wu Shuang melihat King Sui, dia terkejut sesaat sebelum dia melihat dan mengakui dia sebagai seorang kenalan Ini membuat King Sui merasa tidak enak tetapi sebagian besar sedih untuknya Dia mulai mengisolasi dirinya sendiri Dia mulai kehilangan kepercayaannya pada orang lain Tapi King Sui melihat secerca emosi di matanya Wu Shuang, King Sui memanggil dengan lembut King Sui, kamu di sini King Sui merasa sangat sedih ketika mendengar suaranya Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda Dia kesepian Dulu, dia punya saudara perempuan Ketika saudara perempuannya ada, dia begitu hangat, sangat sederhana, dan dia tidak sendirian di dunia ini Mengabaikan protesnya, King Sui memegang tangannya Tetapi Wen Ren Wu Shuang menggunakan tangannya yang lain dan memukul dada King Sui King Sui tidak bergerak Dia membiarkan dia memukulnya dengan salah satu tinjunya Tapi dia tidak melepaskan tangannya yang lain Bak-bak-bak, King Sui bahkan tidak menggunakan keahliannya Dia membiarkan aliran darah mengalir dari mulutnya Mengapa kamu tidak menghindar? Mengapa kamu tidak mengedarkan Kimu? Mengapa kamu membiarkanku melakukan ini kepadamu? Wen Ren Wu Shuang mulai menangis saat mengatakan itu Wu Shuang, aku mengerti perasaanmu Kamu masih memiliki aku King Sui memandang Wen Ren Wu Shuang yang menangis sangat keras dalam pelukannya Meskipun dia menangis, King Sui merasa lega Sebelumnya, King Sui membiarkannya menenangkan diri di sekte pedang langit Setelah memperhatikan peningkatan besar dalam kekuatannya King Sui tahu bahwa itu pasti sangat sulit baginya selama periode ini Mungkin itu untuk melupakan luka di hatinya Bahkan jika dia menghibur dirinya sendiri Dia setidaknya harus menjalani setengah proses penyembuhannya Namun, King Sui tahu bahwa dia tidak dapat meredakan amarah dan kebencian di dalam hatinya Melalui kesedihan dan kemarahan Dia mendapatkan kekuatan Kalau tidak, dia tidak akan berkembang begitu cepat Wen Ren Wu Shuang memeluk erat King Sui selama hampir 4 jam Terisak dalam pelukannya Ketika dia melihat ke arah King Sui, noda air mata di wajahnya membuat hatinya sakit Ada bercak basah besar di area dada bajunya Seperti kata pepatah, perempuan terbuat dari air King Sui tidak dapat percaya bahwa begitu banyak air mata akan mengalir dari sepasang mata indah yang dimiliki Wen Ren Wu Shuang ini Wen Shuang, kakak perempuanmu tidak ingin melihatmu seperti ini Jika kamu tidak ingin mengecewakannya, teruskan hidup bahagia Dia hanya bisa pergi dengan damai dengan cara ini Jangan biarkan kematiannya sia-sia Ucap King Sui memegangi bahunya dengan ringan Aku tahu, tapi hatiku benar-benar sakit King Sui, itu sangat menyakitkan Aku sangat merindukan kakakku Betapa aku berharap dia masih hidup dan dia ada di sisiku Suara kasar Wen Ren Wu Shuang dipenuhi dengan kemarahan Wu Shuang, percayalah padaku Kamu masih memiliki aku Kamu tidak sendiri Apapun yang terjadi di masa depan, bicaralah padaku Kita bisa berbagi beban Aku sangat sedih melihatmu seperti ini Ada banyak orang yang peduli padamu Kelan Kingku adalah keluargamu Ucap King Sui menghibur dengan senyuman saat dia membantunya menyeka air matanya Wen Ren Wu Shuang memandang King Sui dan menganggukkan kepalanya Dia telah mengenal King Sui sejak lama dan hubungan di antara mereka telah lama melampaui persahabatan Hanya saja keduanya tidak secara spesifik mengakui fakta ini Wen Ren Wu Shuang tahu bahwa King Sui menyukainya Dia menyukainya sejak lama Tetapi Wen Ren Wu Shuang tidak begitu yakin sekarang Sebagaimana wanita yang berubah-ubah Nafsu pria tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan kemampuan dan ambisi mereka Seorang pria yang tidak berguna dapat bernafsu Tetapi tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya Pria yang cakap bagaimanapun Akan dikelilingi oleh wanita cantik tanpa melakukan apapun Dan kemudian, King Sui dan Wen Ren Wu Shuang mengobrol tentang banyak hal saat mereka berjalan-jalan di belakang gunung King Sui, menurutmu mengapa manusia harus hidup? Ucap Wen Ren Wu Shuang mengangkat topik negatif ini Sambil memegang tangannya, King Sui bisa merasakan bahwa dia tidak putus asa Wu Shuang, tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini Memberikan jawaban yang mendalam berdasarkan dasar moral yang tinggi akan terdengar terlalu munafik Namun memberikan jawaban berdasarkan kepentingan dan perspektif seseorang terlalu vulgar Namun, aku menemukan dua jawaban praktis Apakah kamu ingin tahu? Ucap King Sui mengepalkan tangan Wen Ren Wu Shuang King Sui tidak ingin menyebutkan ikatan keluarga Di depan Wen Ren Wu Shuang, King Sui tidak ingin menggunakan kata-kata seperti itu Dia ingin mengatakan sesuatu yang akan meredakan atmosfer Oke, katakan saja, ucap Wen Ren Wu Shuang tampak sangat tertarik Tipe pertama adalah orang-orang yang umurnya tidak cukup lama Kematian bukanlah apa-apa bagi mereka Tapi mereka tidak tahan dengan rasa sakit dari kematian Pikirkan tentang itu, itu pasti sangat menyakitkan Begitu banyak sehingga kamu bisa mati karenanya Ucap King Sui tertawa Merasakan sakit yang begitu menyakitkan hingga kamu bisa mati Bukankah itu saat kamu akan mati? Ucap Wen Ren Wu Shuang Kematian adalah proses yang menyakitkan Banyak orang mati harus melalui sakarutul maut dulu Itu sangat menyakitkan Bahkan jika mereka mati seketika Mereka pasti akan merasakan rasa sakit terlebih dahulu Ucap King Sui melihat ketenangan Wu Shuang sudah lebih baik dari sebelumnya Wen Ren Wu Shuang menoleh untuk melihat profil samping King Sui Pada saat ini, dia menyadari bahwa pemuda yang sebelumnya kekanak-kanakan Telah melalui beberapa perubahan dalam kehidupan atau sekarang memiliki aura yang lebih dewasa Ketika King Sui mengantar Wen Ren Wu Shuang ke puncak Su King Peak, langit telah menjadi gelap Setelah mengantar Wu Shuang, dia memutuskan untuk mampir ke tempat Su King King Sui datang ke halaman yang dikenalnya dan melihat sosok yang dikenalnya Ada perasaan manis di hatinya ketika wanita montok dewasa itu melihatnya King Sui bisa dengan jelas melihat kegembiraan di matanya Dia segera menerjang dirinya kepelukan King Sui Dia memeluk leher King Sui dengan erat Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui Bibir merah mudanya sedikit cemberut, indah dan seksi King Sui, saat Su King memanggil nama King Sui, wajah lembutnya berubah menjadi merah padam Sepasang matanya yang indah berair menyebabkan riak di hati King Sui tenang Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk menjadi ombak besar Sepertinya aku harus memuaskan rasa laparmu, dasar iblis yang menyihir Ucap King Sui menggendongnya dan meniup ke telinganya Oh, jangan katakan itu Ucap Su King memegangi leher King Sui dan membenamkan wajahnya di dadanya Apakah kamu merindukanku? Ucap King Sui tersenyum saat dia meletakkannya di tempat tidur empuk Kamarnya nyaman dan tempat tidurnya nyaman King Sui menekan tubuhnya ke tubuh Su King yang sangat memikat Tentu saja, aku merindukanmu setiap hari Jawab Su King memegangi leher King Sui Kedua lengannya yang indah memaksa gundukannya yang didirikan ke depan Sedemikian rupa sehingga hampir menyentuh wajah King Sui Aroma ringan yang menyenangkan sampai lailak tercium di hidung King Sui Aku juga merindukanmu, King Sui berkata sambil melihat ke sepasang mata seperti air jernih itu Setelah dia mengatakan itu, dia membenamkan wajahnya yang bahagia ke puncak tembar indahnya Dia menenggelamkan dirinya di lautan kulit satin lembut itu Mereka bermain-main dengan intens di dalam ruangan sampai bulan terbit Sudah dua jam sejak itu, Su King benar-benar dihabiskan saat dia meringkuk dan berbaring di pelukan King Sui dengan malas Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun Dia memiliki senyum puas di wajahnya yang menggoda King Sui hanya pergi ketika Su King tertidur Tapi saat dia pergi, Su King bangun Ada sedikit kekecewaan di matanya tapi itu segera diganti dengan senyuman Perubahan seketika membuatnya tampak bahwa dia telah memikirkan banyak hal dan telah menerima banyak hal King Sui kembali ke puncak kediaman Yi Ye Ji Ange King Sui kembali ke puncak kediaman Yi Ye Ji Ange